Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Kainan35 untuk video kali ini saya akan memasang lampu OWL dua mata yang tipe cahayanya itu seperti lampu LED laser dan untuk lampu OWL nya saya membeli dari produk MT start ini untuk nama merek lampu OWL nya dan kemudian ini untuk bagian box dari lampu OWL nya untuk lampu OWL ini terdapat dua mode yaitu ada lampu jarak dekatnya dan sama lampu jarak jauhnya untuk lampu jarak dekatnya saya disini memesan yang warna kuning dan kemudian untuk yang lampu jarak jauhnya disini saya pesan yang warna putih kemudian ini untuk box yang bagian depannya ada keterangan nama merek sama pilihan warna lampunya selanjutnya untuk bagian sampingnya disini ada keterangan LED laser gun kemudian ada nama PT yang yang membuat lampu OWL nya dan untuk bagian sampingnya lagi disini ada keterangan untuk rotasinya bisa digunakan dari 9 sampai 60 volt kemudian ini sudah waterproof kemudian untuk bagian belakangnya cuma ada nama merek sama gambar lampunya dan sekarang kita lihat untuk bagian lampunya dan untuk dalam paket pembeliannya teman-teman mendapatkan satu buah bracket untuk dudukan lampunya kemudian disini teman-teman juga mendapatkan baur sama mod untuk memasang lampunya ke dudukan lampunya dan kemudian kemudian mendapatkan dua buah kunci L dan selanjutnya ini untuk bagian lampunya nah jadi untuk bagian lampunya ini cahaya itu seperti sekaya lampu laser D2 dan untuk pemasangannya teman-teman harus memakai saklar 3 kaki atau saklar 2 mode dan ini untuk penampakan yang lebih jelasnya untuk lampu OWL laser gunnya untuk casingnya ini aluminium terasa kokos saat dipegang seperti ini dan lumayan agak berat dan untuk bentuknya ini tidak terlalu besar cukup kecil kalau menurut saya dan kemudian untuk jalur kabarnya di sini terdapat 3 kabel ada kabel warna hitam untuk arus negatif dari aki dan kemudian untuk kabel warna merah kayaknya ini untuk lampu jarak dekat dan kemudian untuk kabel warna kuning ini untuk lampu jarak jauhnya tapi kalau misalkan dua kabel ini terbalik nanti untuk pemasangannya tidak apa-apa yang penting jangan kebalik kebalik sama yang warna kabel hitam karena untuk kabel warna hitam ini untuk arus negatifnya dan nanti saya akan jelaskan lagi untuk pemasangannya supaya teman-teman paham berikut dengan saklar 3 kakinya dan untuk pemasangan lampu oval ini saya menggunakan saklar 3 kaki seperti ini atau saklar on off on jadi bisa untuk lampu jarak dekat dan lampu jarak jauhnya dan untuk saklar 3 kaki ini sudah dapat 3 kaki untuk di bagian belakang tombolnya dan disini saya sudah menambahkan 3 kabel dan ini sudah saya sambungkan dengan ketiga kaki dari saklarnya untuk kabel warna biru ini tersambung ke kaki bagian tengah kemudian untuk kabel warna merah ini tersambung di kaki sebelah kanan kemudian untuk kabel warna hitam ini saya sambung di kaki sebelah kiri jadi untuk pemasangan kabel dari lampu ovalnya untuk kabel warna merah itu untuk lampu jarak dekat kita sambung dengan kabel warna merah juga yang dari saklar 3 kakinya dan ini untuk lampu jarak dekatnya kemudian untuk kabel warna kuning ini untuk lampu jarak jauhnya kita sambung dengan kabel warna hitam yang dari saklar 3 kakinya jadi untuk saklar 3 kaki ini semuanya saya pasang untuk arus positif yang dari lampu tembaknya dan kemudian tersisa 1 kabel dari lampu tembaknya untuk warna hitam ini kita sambung ke arus negatif yang dari aki atau ke baut yang ada di rangka bodi motor selanjutnya untuk warna biru yang dari saklar 3 kakinya ini untuk yang bagian tengah yang dari saklar 3 kakinya kita sambung ke output kunci kontak atau positif aki nah untuk di motor yamaha warna output kunci kontaknya itu warna coklat disini saya menggunakan motor yamaha x-ray 113 cc seperti itu untuk pemasangan jalur kabelnya jadi yang pertama kita sambungkan dulu untuk jalur lampu jarak dekat sama lampu jarak jauhnya kemudian kita sambung untuk kaki bagian tengah yang dari saklar 3 kakinya kita sambung ke arus positif aki dan selanjutnya untuk kabel warna hitam yang dari lampu tembaknya kita sambung ke arus negatif dari aki selanjutnya kita langsung pasang saja untuk lampu OWL 2 matanya jadi untuk lampu solot OWL aserganya saya akan pasang disini dan ini saya tambahkan lagi dudukan ke spion motor selamat menikmati 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 dan kurang lebih seperti ini untuk pemasangan lampu OWLnya dan sekarang tinggal kita pasang untuk saklarnya untuk bagian saklarnya ini ada dudukannya dipasang di dudukan spion motor dan sekarang kita sambung untuk jalur kabelnya ini kabel yang dari saklar tiga kaki kemudian ini untuk kabel yang dari lampu tembaknya nah untuk kabel warna merah dari saklar tiga kaki kita sambung ke kabel merah yang dari lampu tembaknya ini untuk lampu jarak dekatnya dan untuk penyambungannya saya menggunakan selongsong bakar supaya lebih safety dan kemudian untuk kabel hitam yang dari saklar tiga kakinya kita sambung dengan kabel warna kuning atau lampu jarak jauhnya dari lampu OWL kemudian ini untuk lampu jarak dekat sama lampu jarak jauh sudah terpasang untuk yang dari saklar ingat pasang lampu jarak jauh sama lampu jarak dekatnya yang di bagian sebelah kanan atau setelah kiri dan ini tersisa untuk kabel biru yang dari saklar kabel biru ini berada di bagian tengah kaki saklarnya dan kita sambungkan ke positif aki dan yang dari lampu tembaknya ini tersisa warna hitam itu untuk arus negatif yang dari aki sekarang kita sambung dan ini untuk kabel warna biru yang dari saklar kita sambung ke output kunci kontak nah ini untuk kabel output kunci kontaknya sudah saya jumper dan tinggal kita sambung untuk motor Yamaha untuk output kunci kontaknya itu warna coklat kalau untuk Honda itu warna hitam dan ini untuk kabel warna biru yang terbakar di dalam sarapan ini adalah kabel dan ini untuk kabel warna biru sudah tersambung ke output kunci kontak dan sekarang tinggal kita sambung kabel warna hitam yang dari lampu OOLnya sambung ke arus negatif apik dan ini sudah beres untuk pemasangan jalur kabelnya sekarang kita tes untuk lampunya sekarang kita coba carakan untuk sakernya ini kunci kontaknya sudah on nah ini untuk lampu jarak dekatnya warna kuning pun kita matikan dan sekarang kita coba untuk lampu jarak jauhnya dan ini untuk lampu jarak jauhnya warna putih dan ini untuk hasil cahaya pada siang hari ini untuk bentuk cahayanya kertas kayak lampu laser D2 untuk siang hari lampunya itu kelihatan terang apalagi kalau kita coba nanti di malam hari ini untuk lampu jarak jauhnya dan seperti itu untuk cara pemasangan lampu tembak OOL laser gun dan disini saya tidak menggunakan relay soalnya wadnya tidak terlalu besar tapi kalau misalkan teman-teman pakai dua buah lampu ini saya sarankan pakai relay mungkin itu saja video dari saya cara pemasangan lampu OOL laser gun dari merek MT-START jangan lupa buat teman-teman semuanya bantu subscribe channel saya kainan35 terima kasih ini untuk lampu utama pro jhid dan ini untuk lampu OOL 2 matanya nah ini untuk cahaya lampu warna kuningnya untuk jarak terdekat dan ini untuk lampu jarak jauhnya selamat menikmati 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 selamat menikmati